PASUKAN PEDUDUKAN ISRAEL Pada minggu, 10 November 2024, IDF pun terlibat bentrok sengit dengan sayap militer Hamas ini. Serangan itu menewaskan dan melukai anggotanya di daerah Halbaraka, sebelah barat Beit Lahya, di jalur Gaza bagian utara. Mujahidin Al-Qasam juga mengklaim mampu menargetkan pasukan Israel di sebelah barat daerah Shaima. Dikutip dari Al-Mayadeen, 15 tentara Israel dilaporkan terbunuh setelah diserang dari jarak nol. Brigade Al-Qasam menggunakan rudal RPG antipersonil hingga granat melumpuhkan IDF tersebut. Dalam operasi selanjutnya, Brigade Al-Qasam menargetkan dua pengangkut pasukan Israel dengan peluru aliasin 105 dan tandum. Selain itu, meledakan sebuah buldoser militer dengan bom petir di tengah Kemp Jabalia. Komando dan kendali pasukan pendudukan Israel di situs Al-Rasid juga dibombardir dengan sejumlah rudal rajum.